Aksi pembobolan tempat usaha di wilayah kota Malang terus terjadi. Kali ini, sebuah warkop gay store yang berada di Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Klojen menjadi sasaran pelaku kejahatan, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022, dini hari. Pengelola warkop gay store, Alam Dewanto, 26 tahun, mengatakan bahwa pelaku beraksi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku memasuki area kafe melalui pagar rumah yang berada di sisi kiri warung. Pelaku yang diketahui berjumlah satu orang itu, langsung memasuki area kafe dan mengambil beberapa lembar tisu. Sesaat kemudian, pelaku langsung menuju ke meja bar warkop tersebut. Terlihat dari CCTV, pelaku mengobok obok meja bar. Kemudian, pelaku tampak mengambil sesuatu dan disimpan di balik jaketnya, ujarnya kepada tribunjatim.com. Dirinya menjelaskan, pelaku mengambil kopi bubuk beserta gula pasir. Kopi dan gula tersebut diambilnya dari toples penyimpanan, ke wadah yang sudah dibawa oleh pelaku. Pelaku ini sudah sering mengambil di sini, jumlahnya memang tidak banyak. Tapi terus menerus sejak bulan Juli tahun 2021 lalu. Yang sering itu mengambil bahan makanan, dan pernah sampai mengambil tabung gas LPG 3 kg bebernya. Dirinya menerangkan, sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota. Dari kejadian yang dialaminya itu, dirinya memperkirakan merugi hingga 4 juta rupiah. Usai laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP. Dan menurut polisi, pelaku telah sering melakukan aksinya tersebut di beberapa warung. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Ekonofianto menuturkan bahwa petugas sudah menerima laporan tersebut. Nantinya laporan tersebut akan dilanjutkan proses penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Malang Kota. Terima kasih telah menonton!